Halo guys, selamat datang di channel aku, Stendin Dimas Di video kali ini saya akan membahas tentang rumor yang katanya Bahwa Sky nanti akan berkolaborasi dengan Rusa Sembilan Warna Sebelum itu, saya akan menyampaikan terima kasih buat teman-teman yang sudah support sampai saat ini Dan juga mungkin ini adalah pertama kalinya saya melakukan open mic di video konten aku Dan semisal konten ini menurut kalian bagus, mungkin kedepannya saya akan kembangkan lagi dan lagi dan lagi Oke langsung saja mari kita bahas terlebih dahulu apa itu Rusa Sembilan Warna Dan mengapa Dutch Game Company ingin berkolaborasi dengan Rusa Sembilan Warna Jadi asal-usul Rusa Sembilan Warna ini merupakan sebuah cerita berdasarkan kisah Buddha Jataka pada tahun 1981 Film tersebut diadaptasi menjadi film animasi dengan nama yang sama oleh Shanghai Animation Film Studio Judul film ini juga disebut sebagai Rusa Sembilan Warna Dari asal-usul cerita ini, Raja Rusa yang dikenal sebagai Ruru pada abad ke-2 sebelum Masehi Di wilayah Barhut di India adalah salah satu burung dan binatang baik hati yang direinkarnasi oleh Sang Buddha di kehidupan sebelumnya Untuk melakukan perbuatan baik Lukisan Raja Rusa Jataka adalah tema utama lukisan dinding di Goa Mugau ke-257 Yang dibuat pada dinasti Wei Utara Kisah Jataka merujuk pada banyak perbuatan yang dialami oleh pendiri agama Buddha Sakya Muni sebelum kematiannya Kisah kelahiran Buddha menceritakan kisah kehidupan Sakya Muni sebelum sebagai Raja Rusa Yang menyelamatkan seorang pria yang tenggelam dan dihianati olehnya Kisah ini menganjurkan keadilan memuji kebajikan yang agung dan mulia Mengutuk jiwa yang tidak tahu berterima kasih dan jahat Dan lebih jauh lagi mempromosikan gagasan bahwa kebaikan diberi pahala dan kejahatan diberi hukuman Lukisan Jataka Raja Rusa ini mengambil bentuk komik strip pada perurutan horizontal Dimulai dari kedua ujung dan berakhir di tengah Adegan pertama di sebelah kiri menunjukkan Rusa sembilan warna menyelamatkan manusia yang tenggelam Saat Rusa membawanya keluar dari air Gambar berikutnya menunjukkan pria yang diselamatkan sedang berlutup di depan Rusa Yang berjanji untuk merahsiakannya Adegan pertama di sebelah kanan menunjukkan ratu menggoda raja meminta untuk membuatkan pakaian dari kulit Rusa Dalam gambar tersebut raja dan ratu sedang duduk di istana Ratu menoleh ke arah raja sambil memeluknya dengan tangan kanan dan kakinya mengarah ke luar Di luar pria itu memberitahu raja tentang lokasi Rusa tersebut Dalam adegan berikutnya raja dan ratu berada di dalam kereta yang dipimpin oleh pria yang tidak tahu berterima kasih Di tengah gambar, rombongan bertemu dengan Rusa dan Rusa tersebut menceritakan kisah tentang manusia yang tidak tahu berterima kasih Di belakang rombongan raja, tubuh pengkhianat itu dipenuhi luka putih Kereta dalam lukisan ini merupakan gambar kereta paling awal di antara mural Dunhuang Yang merupakan kereta penumpang dengan poros dan roda ganda Ditarik oleh seekor kuda, ini menampilkan tudung yang tertutup sepenuhnya Dan penutup bundar berbentuk busur Kuda itu melaju dengan anggun, menunjukkan keluhuran para bangsawan Dan bentuk keretanya juga sangat halus dan unik Dekorasi pada gerbong tersebut tidak terlalu mewah Mungkin karena digunakan untuk berburu di gunungan Lukisan ini menampilkan perpaduan teknik Tiongkok dan Barat Dengan berbagai tingkat arsiran ketika menggambarkan sosok manusia Namun terstruktur seperti dilukis pada gulungan tradisional Tiongkok Para seniman menggunakan kombinasi warna yang kuat dan berani Merah, hijau putih, dan hitam Ini adalah mahakarya lukisan cerita naratif di Mogau Yang memberikan pengaruh luas terhadap perkembangan seni Buddha di Mogau Lalu ada juga cerita original yang saya ambil dari Wikipedia Jadi pada zaman dahulu kala seorang saudagar Persia tersesat di tengah badai angin yang dasyat Namun tiba-tiba seekor rusa spiritual dengan sembilan warna muncul untuk membimbing pria tersebut Belakangan, rusa menyelamatkan seorang pria yang tenggelam di danau Sebagai imbalannya, pria tersebut berjanji tidak akan mengungkap keberadaan rusa tersebut Pria itu mencapai istana ke Kaisaran Raja bersikeras memburu rusa spiritual tersebut untuk membuat pakaian dari kulit rusa Pria itu menyerah pada keserakahannya Dan memimpin pasukan prajurit ke tempat itu Dia jatuh ke sungai lagi, berharap rusa itu akan muncul untuk menyelamatkannya Kali ini semua anak tanah prajurit berubah menjadi debu dan pria itu tenggelam Lalu cerita ini meluas dan dibuatkan animasi cerita sendiri Yang dimana rusa pertama kali terlihat menyelamatkan hewan kecil dan serangga ketika pohon tempat mereka tinggal tumbang akibat badai Rusa membimbing mereka ke tempat yang aman dan membujuk bunga ungutu mekar di luar musimnya Sehingga lebah dapat memperoleh makanan Kemudian rusa menyelamatkan sekelompok pedagang keliling yang tersesat dengan secara ajaib memindahkan gunung untuk memberi jalan yang jelas bagi mereka Kisah kedatangan rusa ajaib sembilan warna ke negara itu mulai menyebar di kalangan masyarakat Sementara itu seorang pria yang menjual obat gigitan ular sedang mengumpulkan tanaman obat dan jatuh ke dalam danau Dia diselamatkan oleh rusa dan berjanji untuk tidak mengungkapkan keberadaannya Namun ratu negeri yang sombong itu juga telah mendengar tentang rusa sembilan warna Dan mulai cemberut dan meraju Meminta mantel yang terbuat dari bulunya Raja memberikan hadiah besar bagi siapa saja yang memberi tahunya, gimana dan menemukannya Dan pedagang ramuan itu segera memutuskan untuk mengkhianati sumpah kerahasiaannya Dan memimpin para pemburu raja menuju rusa sembilan warna Burung-burung yang diselamatkan ketakutan dan bergegas menghampiri rusa tersebut Dan memintanya untuk melarikan diri Namun rusa tersebut tetap tenang dan mengatakan bahwa ia tidak bisa dibunuh Pedagang ramuan berpura-pura tenggelam lagi untuk membawa rusa ke danau Tetapi ketika dikepung, pemburu menembak Rusa tersebut mewujudkan lingkar cahaya ilahi dan simbol suci mengelilinginya Anak-anak panah berubah menjadi debu Semua prajurit berdiri malu saat rusa mencacimaki pedagang ramuan Karena ketidaksetiaannya dan keserakahannya Dan burung-burung berterbangan di sekelilingnya menyerang pria itu Dengan kecupan hingga ditenggelamkan ke danau Dari beberapa cerita tersebut meluas dan semakin terkenal hingga sekarang Namun ada juga yang masih belum tahu tentang cerita ini Dan oleh karena itu juga Dutch Game Company mungkin akan mengambil cerita ini Dan akan digunakan sebagai perayaan Imlek tahun depan Sebagai cerita masa lalu yang dimana ada beberapa pesan penting dari cerita tersebut Yaitu rusa sembilan warna yang dimana kita akan menghancurkan keadilan Memuji kebajikan yang agung dan mulia Mengutuk jiwa-jiwa yang tidak tahu berterima kasih dan jahat Dan lebih jauh lagi mempromosikan gagasan bahwa kebaikan diberi pahala dan kejahatan diberi hukuman Jadi itulah sedikit cerita rusa sembilan warna yang rumor katanya Sky akan berkolaborasi dengannya Apakah kolaborasi ini akan menjadi hal yang paling keren Dan Dutch Game kemudian akan memberikan kosmetik lebih fresh dari kosmetik-kosmetik lainnya Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan kuharap kalian suka konten yang saya buat kali ini Dan semoga bermanfaat buat teman-teman Dan jangan lupa berikan tanggapan kalian tentang kolaborasi ini See you in the next video